Shalom, setara sungguh satu kebahagiaan kita boleh bersama-sama berbakti pada hari ini. Hari ini banyak yang pakai merah-merah ya. Setara bagi yang ikut merayakan dalam tradisi Tionghoa, kita mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Sudara, pada umumnya orang mengatakan kongsi facai, anak muda menyabut hongpau nalai, ampau-hampau datang, sudara. Kongsi si nnen, Selamat Tahun Baru. Sudara, sebagai orang percaya, orang Kristen, sudara sejauh tradisi ini dirayakan, sudara saya harap ini menjadi satu jembatan untuk Injil boleh diberitakan. Ada satu kalimat yang lebih tepat untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru adalah, Sinien Mungen, semoga di Tahun Baru ini beroleh anugah Tuhan. Amin, amin. Sudara, boleh ditambahkan, I do, yaitu semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Amin, amin. Sudara, saya melihat pendataan jemaat, jemaat yang paling senior, berusia masuk ke Tahun Baru ini, 102. Berarti 102 tahun. Ilina, Selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati. Dan ada yang 96, 97, 95, dan di tempat berbakti ini saya ingin bertanya, yang usia 20-30 tahun ada di sini? 20, angka 20-30 ada? Wah, sudah ada di remaja ya, ada di bahasa Inggris nanti ya. Tadi tutik menyebutkan kami pemuda-pemudi, ya betul. Itu tahun 80, tahun 90, sekarang sudah pemuda usia lanjut, ya kan? Ya, sedara, usia 30-35. Ada? Enggak ada. Wah, ini generasi menengah semua ya. 35-40, ada enggak? Puji Tuhan, selamat datang. Ini ada dua jemaat yang baru, Rosa dan Anton ya. Selamat datang, mereka tugas studi di Uni. Kita sambut, sungguh ini satu sukacita, kami boleh bersama berbakti. 40-45, ada? Oh, ada. Joen, Ivan, 45 belum ya? 45 sampai 50, saya yakin banyak ini. Coba angkat tangan. Wah, ini generasi waktu saya datang, mereka masih imut-imut, ya kan? Ya, jadi yang main piano, yang keyboard tadi masih, ya saya bisa membayangkan. Long time ago, ya kan? Sekarang sudah menerima kenyataan, kita sudah. 45-50, 50-55. Oh, banyak ya. 1-1, eh 1-1, 4-55 ya, oke. 5-5, 60. Wah, ini dia 60 ya. Ya, 60 sampai 65. Oh, 65 sampai 70. Oh, sahabat ya. Pak Yosef, ya maksudnya. 70 sampai 75, ada nggak? Oh, ada juga. Yang ikut secara online, tolong angkat tangan juga ya. Sekarang 75 sampai 80, ada? Oh, ada Ibu Heti, Ibu Novi, selamat ya. Puji Tuhan, ya kan? 80 sampai 85. Saya kok belum melihat Ibu Lip-Lip angkat tangan tadi. Pak Luki ya, 80 sampai 85 ya. Puji Tuhan. Pak Aswan, 70 ya. Kalau ada 85 sampai 90. Wah, Pak Edi. 90 sampai 95, saya yakin ada. Ada di rumah, ya. Ada di sini, mungkin nanti kebaktian siang. Dan ada 100 lebih, puji Tuhan. Mari, yang paling senior, kita bersama yang paling mudah, berikan tepuk tangan untuk kemudian Tuhan. Ini tahun baru. Saya tinggal di daerah suburb yang banyak Chinese, orang Tionghoa. Saya pikir-pikir, kenapa kok buang sampah semua ini ya? Malam tahun baru, bahkan sebelumnya ada satu tradisi. Di dalam merayakan tahun baru adalah bersih-bersih. Jadi bongkar, kordennya baru. Saya punya tetangga itu orang-orang Chinese. Meja baru, tempat tidur baru. Spray baru, baju baru. Dibuang itu. Jadi pembuangan sampah minggu depan ini pasti menumpuk sepanjang jalan itu. Konsul sudah menyediakan. Ini di Australia, cara bersih-bersihnya dibuang, dibersihkan. Tradisi Tionghoa pada waktu lampau, saudara, itu bersih-bersih. Gradu resih. Mereka rumah-rumah itu dibersihkan. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya bahwa menggantikan. Saudara, bukan kebetulan hari ini kita bicara aspek daripada ibadah worship, yaitu pengakuan dosa. Convention of sin, itu pengakuan dosa. Jadi kalau kita belajar memahami kebenaran firman, dari memahami daripada esensi ibadah yang lalu, kalau kita mengingat lagi, overview kita mengingat apa itu ibadah, ibadah adalah sebuah relationship, hubungan yang sangat intimate sekali, yang sangat dalam sekali. Di mana Allah yang memanggil kita, Allah yang sebagai inisiator ibadah itu, memanggil kita, mengundang kita untuk datang menyembah dia. Dan Allah yang demikian ini adalah Allah yang senantiasa, Allah Tritunggal, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Jalan satu-satunya adalah Kristus di sana. Yaitu di mana kita boleh ada hari ini, kita bisa beribadah itu semata-mata, karena kasihnya, karunianya, Roh Kudus yang menggerakkan kita. Saudara, berbicara tentang ibadah. Berbicara tentang ibadah kalau kita dibawa pada aspek-aspek ibadah. Saudara, di dalam tata liturgi kita ada satu bagian, yaitu pengakuan dosa dan anugerah Tuhan. Janji anugerah Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, saudara, ada satu item, ada satu bagian, yaitu berbicara tentang liturgi pengakuan dosa. Itu bukan hanya sekedar ditancapkan, disusun dalam tata ibadah saja. Mempunyai makna teologi yang dalam, kenapa perlu sekali pengakuan dosa? Saudara, lagu yang terakhir tadi mengingatkan keberadaan kita. Seorang yang sungguh-sungguh mengakui di hadapan Allah, itu disadarkan, kita dibawa kepada satu orientasi, sebuah fakta realitas diri kita. Siapa kita di hadapan Allah? Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melihat teks yang kita perhatikan dari Masmur 51 tadi, ini bicara tentang, kalau kita melihat konteksnya, di dalam surat atau dalam kitab, dua Samuel, saudara, pasal 11, 12, dan seterusnya, ini berbicara latar belakang bagaimana seorang raja, yaitu Daud, saudara-saudara, diceritakan, dikaitkan pasal ini dengan Daud yang berjinah dengan Berseba. Perjinahan itu sebuah dosa, saudara. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Daud membunuh suaminya Berseba, Uria. Kalau saudara membaca latar belakang bagaimana, surat-surat kitab dua Samuel, kita bisa melihat, kisah yang sangat keji sekali. Uria itu orang yang loyal sekali, yang sangat loyal pada Daud. Di situ, saudara-saudara, ketika Daud, menghampiri Berseba, bahkan membunuh Uria, sebagai suami Berseba. Bukan hanya itu, saudara-saudara, kita perhatikan, saudara-saudara, dalam sepanjang perjalanan Daud, saudara, kita mengenal, saudara, siapa Daud? Masmur 51 ini ditulis dengan hati yang hancur, saudara-saudara, karena keberadaan dirinya, saudara. Kita melihat juga tragedi pada keluarga Daud, ketika anaknya mati, saudara, itu sedih sekali. Dalam kondisi yang hancur ini, saudara-saudara, hati yang hancur, Daud menulis Masmur 51. Bapak-Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara tahu Daud itu bukan raja yang sembarangan, Israel itu pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Dia seorang raja, seorang pemimpin yang hebat sekali. Dia pernah membawa kemajuan Israel pada zaman itu. Kalau sudah membaca 1 Samuel, 2 Samuel, saudara-saudara bisa membaca bagaimana sejarah pada Israel dari negara yang kecil, bisa menaklukkan negara besar, Filistin. Pada zaman itu, suasa teknologi persenjataan yang canggih sudah dimiliki oleh Daud. Filistin yang menjadi negara yang besar, yang mempunyai alat persenjataan yang canggih, itu pun dikalahkan dengan Daud. Memang secara iman kita berbicara, itu karena penyertaan Tuhan. Tetapi, Daud juga orang yang sangat berhikmat sekali, dia memimpin kepada Israel, begitu luar biasa. Di dalam sejarah negara, pemerintahan, di dalam sejarah dunia hari ini, sebenarnya, empat kali saya memperhatikan revolusi terjadi, khususnya berkenaan dengan industri. Sudara mengenal pada waktu revolusi industri mesin uap. Yang kedua, kita bisa menyaksikan bagaimana revolusi industri listrik. Kita punya listrik, kita hari ini bisa memadamkan, menghidupkan listrik. Sudara dan saya, di abad-abad yang lampau, kita masih mengalami, sudah ada terjadi revolusi industri elektronik, teknologi. Dan pada hari ini, di tahun-tahun ini, sudah kita sedang menghadapi revolusi industri era digital. Sehingga gereja harus tanggap, sudah ada dan saya harus respons. Tetapi, Daud, ia menguasai teknologi sekalipun hari itu. Sudara, ada satu masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia pada hakikatnya. Apa masalah manusia yang bersara? Apa masalah manusia yang terbesar? Sudara, Masmur 51 ingin membawa kita kepada satu realitas. Masalah yang terbesar dalam kehidupan sejarah kita adalah dosa. Kalau bicara dengan dosa ada kaitannya dengan kejahatan. Hari ini sudah kejahatan terjadi di mana-mana. Berbicara mengenai dosa berakibat kepada penderitaan. Penderitaan terjadi dan masalah penderitaan hari ini. Upaya daripada digital termasuk teknologi canggih. Bisakah menyelesaikan masalah-masalah dosa dan penderitaan? Tidak bisa. Belum lagi fakta hidup kita. Masalah yang terbesar dalam hidup manusia adalah kematian. Kematian. Secanggih-canggihnya teknologi hari ini. Belum bisa menyelesaikan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Dan inilah yang kita perlu pahami. Mengapa pada waktu kita merenungkan Masmur 51. Sudah-sudah kita dibawa kepada satu kesadaran bahwa Seperti Daud yang mengatakan di Masmur 51. Sudah-sudah yang menuliskan sebuah pengakuan yang begitu jujur. Pengakuan yang begitu dalam pengakuan yang begitu. Apa adanya sudah-sudah. Sudah-sudah pengakuan itu tidak mudah sudah-sudah. Untuk mengakui sesuatu, untuk mengakui dosa sudah-sudah. Itu seperti ada kabut yang tebal, sudah-sudah. Masmur 51. Daud hanya bisa memandang Tuhan, melihat Tuhan. Dia berkata, perbaharulah hatiku. Dia bisa melakukan revolusi industri senjata yang canggih. Dia bisa memiliki benteng pertahanan yang kuat ketika berperang melawan Filistin. Tetapi dia berkata, perbaharulah hatiku. Karena Daud menyadari revolusi hati, restorasi hati, pembaruan hati. Itu tidak mungkin diselesaikan dengan cara manusia, dengan kehidupan manusia. Kecuali dia menghadap kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan. Sudara ku, kita memberikan pengakuan dosa dengan jujur, terbuka. Itu bagian daripada worship kehidupan kita. Karena kita dapat berorientasi pada suatu realitas di mana kita sadar, sudara-sudara, di hadapan Tuhan. Sudara, yang saya katakan pengakuan dosa itu tidak gampang, tidak mudah, sudara. Karena dalam diri manusia, saya seringkali mengamati diri kita ini. Ada satu aspek psikologis. Ada aspek psikis. Ada aspek kejiwaan. Orang yang mengaku dosa itu, sudara-sudara, itu tidak gampang, sudara. Sudara, di dalam teori, di dalam pemahaman kehidupan manusia, antropologi manusia ini menarik sekali, sudara. Kita susah kali mengakui dosa kita. Ada satu teori, ada satu pemahaman itu mengatakan defensive mechanism. Mempertahankan, membela, sudara. Sudara, orang manusia ini begitu pandai sekali untuk defense. Ketika seseorang sudah kedapatan bersalah, sudara-sudara, dia bisa dengan berbagai macam defense, lari dan berkelit di sana, sudara. Sudara sekalian, defense kebiasaan kita hari ini, sudara. Ada satu istilah yang mungkin kita tidak sadari, tapi seringkali kita lakukan. Rasionalisasi. Merasionalisasikan, sudara. Sudah jelas-jelas, sudara, seorang itu ketahuan melakukan dosa. Misalnya ada dosa yang saat ini sedang merebak, sudara. Perjinaan, affair, misalnya. Oh, Bapak-Ibu, sudara sekalian. Sudah ketahuan, sudara. Tetapi dengan rasionalisasi, dengan mengatakan, kami cinta sama cinta kok. Kami suka sama suka. Ya sudah, apapun resikonya, kami bisa terima, kami bisa tanggung. Sudara, itu rasionalisasi. Manusia ini bisa mudah sekali defense dengan mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Blame sana, blame sini. Hawa berkata, Adam berkata, eh, kenapa kau petik buah telarang itu? Adam berkata, wanita ini, perempuan ini yang kau taruh dalam samping hidupku. Menyalahkan hawa. Oh, menyalahkan ular. Blame, menyalahkan, mengalihkan kepada orang lain. Kesalahan dilemparkan ke masyarakat. Masyarakat yang membuat saya begini, kehidupan lingkungan kami di sini, sudara. Sudara, pelaku-pelaku homoseksual praktis, sudara itu, seringkali mengatakan demikian. Bahkan yang lebih keji, sebenarnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Saya enggak mau begitu, tapi saya diciptakan begitu. Ini orang-orang homoseksual praktis. Dan ketika saya meng-counseling orang-orang demikian, saya bisa memahami bahwa memang natur kita itu tidak mudah untuk mengakui diri kita. Mungkin juga di dalam kalangan apologetic. Apalagi di masa-masa media-masa media sosial ini semerak di mana. Saya lihat banyak kalimat-kalimat yang pernah diucapkan. Tapi di-twist lagi. Kalimat-kalimat itu. Defense comparison. Ada pembandingan. Semua orang berdosa kok. Semua orang melakukan hal itu. Mengapa kita tidak? Dan kalau kita kembangkan terus, kita kembangkan terus, sudara-sudara. Bentuk-bentuk defense ini, sudara. Kita tidak akan sampai kepada pengakuan yang sebenarnya. Tetapi ada bagian yang kedua di dalam diri manusia ini. Ketika ada rasa bersalah, sudara. Sudara, ini ada bagian yang kedua yang sangat memprihatinkan. Orang itu membiarkan tenggelam di dalam dosa-dosanya. Bahkan tenggelam di dalam kebersalahannya, sudara. Sehingga dia terus-menerus dikuasai kesalahannya, gilnya dalam dirinya. Hidupnya tidak bisa enjoy lagi. Dan kita akan perhatikan nanti, ketika ayat demi ayat, mana Daud mengakui. Ada satu persoalan yang Daud rasakan. Yang dia rindukan. Suka cita, kelepasan, enjoy. Dengan hadirat Tuhan. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Maka, sudara-sudara, kalau kita perhatikan masmur daripada 51, ayat yang kedua dikatakan di sana. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri bersiaba. Daud hari itu belum mengakui, dia belum menyadari kebersalahannya, keberdosanya. Tuhan memakai Nabi Nathan untuk memakai satu teguran dengan halus sekali, tetapi tajam sekali dengan sebuah perumpamaan. Sampai pada satu kalimat, Daud bertanya, siapa orang itu? That is you, kamu. Daud kaget. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Ayat yang kelima puluh satu. Kasianilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pengelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sudara, Daud gak defense. Daud mengakui. Dua Samuel pasal yang ke-11, kita bisa melihat bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa. Masmur ini diceritakan dengan berani sekali. Masmur ini diceritakan dengan terbuka sekali. Apa adanya, sudara-sudara. Masmur ini meninggalkan kepada Daud, yaitu Nabi Nathan datang kepada Daud untuk menyadarkan dia. Dua Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-27. Sebab bahkan disitu Daud menyadari di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ini adalah jahat. Berkenaan dengan di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan. Oh Bapak Ibu, Sudara sekalian. Daud pada wagi itu kelihatannya looks fine. Kelihatannya is okay. Dia katakan tidak ada apa-apa. Sepertinya sudah-sudah tidak ada salah dan gunda-gulana dalam hatinya. Tapi sampai pada waktu Nathan memberikan sebuah teguran. Baru dia menyadari. Baru dia memahami siapakah dirinya. Dia tidak defense. Puji Tuhan, Daud mengakui di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat sebuah pengakuan yang jujur, yang humble, yang genuine, yang asli. Pengakuan di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, aku tahu pelanggaranku. Aku tahu dosa-dosa itu selalu berada di hadapanku. Maksudnya terus menerus di hadapanku. Daud menyadari dengan kesiksaannya, dengan penderitaannya akibat dosa itu. Itu seperti tape yang diputar. Seperti lagu yang dilakukan terus dinyanyikan. Berbunyi terus menerus. Menyuara di dalam hati nurani Daud. Itu yang dialami Daud. Ayat yang ke-6 dikatakan, dosa yang menghantui diriku. Ini ada dosa yang dilakukan bukan semata-mata kepada Bersheba atau kepada Uriah saja. Terhadap Tuhan dikatakan, terhadap engkau. Aku melakukan semua dosa-dosa ini. Dosa yang jahat. Bukan berarti Daud tidak mengakui di hadapan Bersheba ataupun Uriah. Di hadapan manusia. Tetapi yang lebih ditakuti oleh Daud adalah justru ini melawan Tuhan. Berbuat jahat kepada orang lain itu sudah berat. Tetapi bagi Daud bukan hanya berat di dalam pandangan manusia. Tetapi dia mendasarkan dosanya itu yang dilakukan itu against Tuhan. Melawan Tuhan. Inilah yang mengerikan bagi Daud sudah. Ayat yang ke-6 di bagian bawah dikatakan, terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud tidak membela diri. Dia mengatakan kalau Tuhan menghukum sangat berat karena perbuatan dosaku ini. Tuhan engkau benar, engkau adil, engkau pantas. Kita melihat Daud mengakui dengan penyerahan diri sepenuhnya. Ayat yang ke-7, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Maksud daripada Daud ini bukan menyalahkan ibu, bukan menyalahkan orang tua. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak. Dia ingin menekankan di dalam ayat yang ke-7 ini. Dosa yang dilakukan adalah dosaku. Dosa yang ada dalam diri manusia ini. Kodrati, natur berusahidah. Maka, seberat-seberat dalam Alkitab atau Injil sudah pengajaran tentang dosa. Tidak hanya dipahami dengan perbuatan. Natur manusia yang berdosa ini yang ditekankan ketika Petrus datang tersungguh di hadapan Yesus. Tersungguh di hadapan Tuhan berlutut. Dia berkata, I'm sinful. Saya berdosa. Menunjukkan kepada dirinya sebagai orang berdosa. Bapak Ibu sekurah sekalian yang dikasih Tuhan, dosa itu by nature originally adalah di dalam diri manusia. Di dalam diri Daud, di dalam diri kita. Mengakui, akulah yang melakukan. Akulah yang berdosa. Itu yang ditekankan oleh ayat yang ke-7. Dan di ayat itu dikatakan Daud tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan biarlah Tuhan engkau. Biarlah dosaku. Boleh dihapuskan. Ayat yang ke-8 dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Apa maksudnya? Sudara tadi saya katakan bahwa Daud itu sudah mengenal Allah. Dia mengenal kebaikan. Dia mengenal dengan baik siapakah Allah. Dia bukan orang Kristen yang baru. Dia bukan anak-anak yang masih kecil. Tidak. Dia yang tahu, dia kenal. Dia mengerti, dia paham siapakah Allah. Bukan hanya doktrin Allah secara teori. Dia tahu keberadaan Allah secara real. Karena dia boleh mengalami kejayaan, kehebatan. Bagaimana sebagai seorang pemimpin Israel itu karena hikmat dari Allah. Dia mengakui itu adalah wisdom dari Tuhan. Memerintah Israel. Tuhan sudah menanamkan dalam diri Daud. Di dalam kedalaman apa? Kedalaman batin Daud katakan. Di dalam kedalaman hatinya ada kebenaran. Tapi justru kita menemukan orang yang mengenal kebenaran. Orang yang mengenal Allah di sana. Melakukan dosa. Inilah yang dirasakan oleh Daud sudah. Saudara-saudara. Hal ini tidak benar. Daud menyadari ia mengenal Tuhan dengan sangat baik. Tetapi dia melakukan suatu tindakan kejahatan di mata Tuhan. Yang menista Tuhan. Yang membawa Tuhan terhina di sana. Bukankah ini pengenalan yang baik daripada Daud. Saudara dan saya hari ini dalam seluruh proses kehidupan kita. Kita terus dididik untuk mengenal Allah dengan baik. Tapi ingatlah pengakuan daripada Daud di sini. Originally sesungguh seasinasinya. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ayat yang ke-14 berkaitan dengan itu. Bangkitkanlah aku kembali kepada kegirangan. Karena selamat yang ada daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh. Roh yang rela. Orang Kristen kalau hari ini ada orang Kristen yang tidak enjoy lagi dengan keselamatan. Kalau ada orang percaya yang tidak senang dan bersukacita atas keselamatan yang dari Tuhan. Ketika orang Kristen yang tidak lagi girang, gemirang, bersukacita di dalam Tuhan. Saya ragu dan akan terjadi pas dia akan mencari kegirangan-kegirangan, sukacita di luar Tuhan. Termasuk pada hari itu yang seorang psikolog yang terkenal Sigmund Freud berbicara tentang masalah manusia berkenaan dengan masalah seksual. Daud mencari kegirangan di dalam dunia yang luar sana. Disitulah sudah-sudah ini yang terjadi sudah. Ketika Daud kembali kepada Tuhan. Ia minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dia. Ia minta Tuhan kembalikan kegirangan dan sukacita hati di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu adalah dari dan di dalam dia. Ketika seorang mengalami seperti Daud, irindu mengalami kembali, mengalami kembali di masa-masa yang indah di dalam Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita harus rindu setiap kali datang beribadah, mengalami kehadiran Tuhan itu sukacita yang sejati. Ketika kita beribadah memperkenankan hati Tuhan, di saat yang sama hati kita dipuaskan. Kotbah tiga minggu yang lalu saya mengatakan, ini bukan antagonis, ini bukan kontradiksi. Ketika seorang bisa memuliakan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, di saat yang sama dia mengalami kepuasan. Ini harmonisasi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya karenakan masalah besar di dalam dunia adalah dosa penderitaan. Bahkan kematian. Saya seringkali dan sebagai seorang pendeta itu pelayanannya adalah berdoa. Pokok-pokok doa yang masuk dan saya memperhatikan dalam pastoral, permasalahan yang seringkali timbul. Pergumulan manusia, pergumulan jemaat. Bermacam-macam. Ada sakit penyakit dan penyakit itu macam-macam. Dan pernah dan saya temukan di jaman lampau tidak ada sekarang ada penyakit itu. Belum lagi masalah keluarga, masalah relasi, masalah mental, masalah dikuasai spirit, negativity. Masalah keputusasaan, masalah kemarahan, masalah kekosongan hidup, lack motivation, masalah, lack of hope, kehilangan pengharapan. Itu ada di jaman kita, masalah ekonomi. Banyak orang tua merasa takut karena merasa kesepian. Itu masalah kita. Ada orang yang merasa tidak tahu lagi tujuan hidupnya. Oh saudara kalau saya listkan pokok-pokok doa itu terlalu banyak. Tapi ingat ketika Daud sampai pada pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan hatinya. Dan kita boleh melihat di poin yang kedua pengakuan kepada diri kita di hadapan Tuhan ini. Bagian yang kedua kita bisa melihat. Di dalam pengakuan itu, pengakuan dosa seseorang itu. Disitulah akan terjadi satu pengalaman menerima good news, kabar baik dengan jurni. Menerima dan mengalami anugerah Tuhan. Ketika seseorang sampai pada pengakuan secara dalam secara jujur di hadapan Tuhan. Maka hati kita dapat menerima good news, kabar baik. Oh saudara ku yang dikasih Tuhan. Daud sampai pada pengakuan dosanya. Yang begitu dalam saudara. Bapak ibu saudara sekalian. Dia boleh dilepaskan. Daripada segala beban dosa itu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Melalui keturunan Daud Kita melihat Karya Kristus Di atas kayu salib. Amen. Bapak ibu saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan Di dalam kitab Roma Pasal yang ketiga Ayat 25 sampai 26 Mari dengan cepat kita perhatikan. Roma 3 ayat 25-26 Saudara saya ajak membaca sama-sama Dua ayat ini saja. Satu, dua, tiga Kristus Yesus telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamai Karena iman Dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosanya yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Dan ia membenarkan orang-orang yang percaya padanya Saudara Saya perhatikan di ayat-ayat berikutnya dari Masbur 51 Ketika kita memperhatikan Di sana ungkapan Daud Kalau saudara perhatikan sampai ayat yang ke-17 tadi Saudara Saudara Kita mengkaitkan ada satu benang merah Dari kegenapan karya Kristus di atas kayu salim Kita melihat saudara-saudara Setelah Daud melewati kurun waktu yang panjang Kita melihat penggenapan janji pengampunan Keselamatan melalui Kristus itu tergenapi Melalui karyanya yang agung di atas kayu salim Boleh saya katakan Roma 3 ini Khususnya ayat 25-26 ini penting sekali Untuk mengkaitkan seluruh perjanjian baru Dengan perjanjian lama Kalau saudara yang mempelajari di kedup Mari kita melihat Alkitab jangkannya dari satu aspek Dari seluruh bagian Alkitab Perjanjian lama sampai perjanjian baru Kristus itu telah ditentukan Allah Menjadi jalan pendamaian Karena iman dalam darahnya Dalam darahnya Dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia membiarkan dosa-dosa yang terjadi Dulu pada masa kesabarannya Artinya saudara Ketika hal ini diperbuatnya Termasuk dosa Daud disana Karena ada sebagian orang yang skeptis sekali Melihat apa yang terjadi Di bagian ini Kok enak saja Jadi orang Kristen sudah melakukan dosa Tuhan ambil Bahkan Tuhan Ampuni begitu saja Sudah-sudah diperbuatnya Di keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa dahulu Pada masa kesabarannya Termasuk apa Dosa-dosa yang dibiarkan Tuhan Pada masa kesabaran itu Sudara Apa maksudnya Ayat yang ke-26 dikatakan Iyalah untuk menunjukkan keadilannya Pada masa ini Supaya nyata Bahwa ia benar Ia membenarkan orang yang percaya Kepada ia Kepada Kristus Ringkasnya demikian Sudara-sudara sekalian Ketika Tuhan melihat dosa Daud Daud yang dirinya sudah rusak Sudah rusak Sudah rusak jati dirinya Karena dosa-dosanya Tuhan tidak melihat wajahnya Tetapi Tuhan melihat Satu karya Yesus Yang terjadi di atas kayu salib Yang menjadi jalan pendamaian Bagi Daud Yesus yang akan menggantikan Daud Ia melihat Yesus Kristus Mukanya Yang boleh dikatakan Dari dosanya Daud itu Yang dibiarkan Untuk sementara waktu Dibebaskan Supaya Diadili Dan keadilan itu Diberikan Bukan kepada Daud Tetapi kepada Yesus Kristus Yang ini saya sebutkan Good news Yang ini dipahami Sebagai orang percaya Itu kabar baik Ketika seseorang Datang kepada Tuhan Dengan kesadaran Sudah tidak berdaya lagi Tuhan ampuni Sudara sekalian Bukan berarti Kita tidak berbuat dosa lagi Kita datang kepada Tuhan Dengan pengakuan dosa Setiap hari minggu Setiap kita beribadah Ini sikap kita Sudah berbeda Dengan orang-orang Yang belum mengalami Kristus Belum mengalami Pembaruan di dalam Kristus Kita tidak akan lagi Bermain dengan dosa lagi Kita akan masuk dalam Satu sentiuri Satu kemenangan Satu sekarang kita ada Di hadapan Tuhan Untuk hidup Mengakui Di hadapan Tuhan Dengan terang firman Tuhan Siapa kita sebenarnya Siapa kita di hadapan Tuhan Daud mengakui dengan jujur Dan minta belas kasihan Tuhan Karena dia menyadari Tanpa belas kasihan Tuhan Hal ini tidak mungkin Di bagian akhir ini Sudah Saya mengajak Setiap kali tata ibadah liturgi kita Mengajak kita mengakui dosa Sekaligus menerima anugerah Tuhan Amin Biarlah Tuhan memberkati Sudara sekalian Sudara Saya kembali lagi mengatakan Sudara Bahwa di dalam pelayanan firman Hari ini tidak kebetulan Sudara Dikaitkan dengan tahun baru Dikaitkan dengan warship Dikaitkan dengan kehidupan kita Praktis saat ini Sudara Mari Kita tidak berorientasi Kepada diri kita Kalau kita melihat Filosofi Falsafah Dari orang-orang Yang merayakan Tahun baru ini Sudara Bahkan yang pakai warna merah 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 itu Artinya Sudara-sudara Di dalam kehidupan kita Saat ini adalah Keselamatan Merah itu artinya Bagi kita adalah Darah Kristus Yang telah menyucikan kita Amin Merah itu Bukan hanya sekedar Rezeki Kesehatan Tetapi Anugerah Tuhan Sehingga pada zaman ini Sudara-sudara Kita perlu menyadari Sudara Darah Kristus itu Sangat berarti Bagi kita Mari kita Tidak bermain-main Lagi dengan dosa Bagian yang kedua Saya katakan tadi Banyak orang Yang sudah Menenggelamkan Dalam kehidupan dosa Penuhi dengan Guilty-guilty Kebersalahannya Sudara Dia tenggelam Sudara Jadi ada dua Ekstrim yang satu Defense yang satu Dia begitu Menenggelamkan Hidupnya sudah Di dalam Ketenggelaman Kegelapan yang demikian Sehingga dia Tidak bisa merasakan Kebahagiaan Karena kakadri Sudah bisa merasakan Kehadiran Tuhan Tidak demikian Daud Daud datang Kepada Tuhan Tuhan Bukalah bibirku Supaya mulutku Memberitakan Puji-pujian Kepadamu Lepaskanlah aku Dari hutang darah Ya Allah Allah keselamatanku Maka lidahku Akan bersorak-sorai Memberitakan Keadilanmu Biarlah firman Tuhan hari ini Mendorong kita Bersama-sama Kita bangkit Terus Bagi Kristus Cemat IPC Yang dikasih Tuhan Mari Kita bersyukur Pada Tuhan Atas kasih Dan berkatnya Amin Mari kita lanjutkan Dengan pujian yang terakhir Sebelum saya ajak Saudara-saudara Dari hutang-saudara